Terima kasih. 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 Sejarah makanya saya juga gak mau Cuman bagi saya Ibu calon arang itu Juga seorang luhur Yang ada di tanah jawa Mungkin yang lain Biar nambah Materi Ada proses perubahan Dari benda materi ke imateri Itu jalannya macem-macem Ada orang yang Sudah menguasai simpel-simpel energi Menguasai gerak gravitasi Sehingga bisa memutar sekian Kecepatan sehingga Benda itu tidak terlihat Logikanya begini seperti Bulpen ini saja Bulpen ini kalau kamu lihat begini lurus Tapi ketika nanti digerakkan begini Dia seakan-akan Kelihatan Bengkong Tapi nanti Kalau dia diputar dengan kecepatan Tentu kan gak terlihat Cuman kalau yang lain Ada yang menggunakan Bantuan dari Bangsa Lembut Ngirim Santet Ngirim pelet Ngirim penyakit Tapi kembali lagi Saya hanya memberikan garis kesimpulan Bahwa Naliko kita Dada setiang jawa Ngerti jawa ini Gelem hitung Ngerti jawa yang benar Gelem ngelampai Sastra Jendro Yang dipapak ke temenanan Lakunya di joga temenan Kulau kinten kok barang koyong waten Berhenti Berhenti Desaget Tumomo Mila yang terduanya Adi Adil Agung Kawaso Kawakaswi Caksono Yen Ono Setia Allah Oratumoko Yen Tumoko Oratumomo Nyuntak Gho Rahayu Selamat Selamat Kersanekang Mohok Kawaso Nah Nek pulau panjin Dengan sampun semeleng Dateng rosa Tengkang puni Ko Taratam tu Kadus Mata Kok Mata Tumomo Sebab Yen Ono Setia Allah Kalau ada Keinginan yang jelek Atau tujuan-tujuan yang jelek Ora Tumoko Tidak akan datang Nanging Yen Tumoko Kalau sudah datang Ora Tumomo Tidak akan menjadikan Efek Atau dampak Apapun Itu Itu Yen Ono Setia Allah Ratamuk Yen Temuk Ratam Mom Nyuntak Rahayu Selamat Biar hati kita Diteguhkan Diberi Kerahayuan Diberi Keselamatan Kersanek Gusti Kang Mohok Kau Sampai Tengk Pun Mata Niku Toas Tapi Kalau ada Orang Terkena Guna-guna Terkena Sante Terkena Dan Tengk Bung Itu Lah Gusti Malilahi Kau Kudunya Kau Tuhan Sudah Mengizinkan Menung Sante Kudu Mikir Lah Kok Gusti Ngelilani Aku Dikei Barang Sengkoyok Nguno Kudunya Terus Gagasi Ninting Niawake Ngocok Tumindake Mbien Kepi Ye Ngotem Mawon Pun Monggo Sinten Pakci Ini pun Pakci Pisan-pisan Ben Matur Pakci Pun Ngelampai Mbetulnya Gada pengalaman Mbetulnya Gada pengalaman Terus Kalau Santet Itu Apakah Memang benar-benar Ada Dan Kalau Memang benar-benar Ada Dan Dianggap Itu Hal yang Jelek Gita Kenapa Kok Tuhan Sampai Ibaratnya Merestui Orang itu Disantet Nah Terus Apakah Santet Itu Benar-benar Dari Tuhan Juga Sudah Sedoyo Inge Saking Peparing Paduko Gusti Semua Yang Terjadi Di Dunia Itu Atas Kehendak Tuhan Manusia Itu Namung Gaya Serono Nah Para 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 Ahli Santet Pun Kadang Santet Saya Sudah Matur Di Awal Ojo Dianggap Bahwa Santet Itu Selalu Yang Buruk Karena Beberapa Referensi Juga Termasuk Dari Sesepo Saya Bahwa Dulu Untuk Menghancurkan Sel Kanker Untuk Menghancurkan Sel Tumor Itu Disantet Gumpalan Dagingnya Sarap 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 Biar Mati Itu Disantet Secara Penyembuhannya Secara Penyembuhannya Begitu Lah Itu Akhirnya Bergeser Digunakan Untuk Nyantet Kepada Orang Orang Yang Dirasa Dibenci Tuh Terus Kok bilang Kok Tuhan Merestui Tuhan Itu Apa Yang Gak Direstui Yang Maling Budar Maling Selamat Kok Tuhan Sudah Mengatur Semuanya Dengan Cokro Manggilingan Itu Tadi Nah Kalau Seseorang Bisa Terkena Santet Berarti Mbihan Bihannya Tahu Apa Nanti Gak Begitu Kadang Orang Bilang Orang Itu Diem Baik Kok Bisa Kena Santet Kan Nyawang Tok Tidak Ruh Buri Ini Tidak Tahu Sebelum 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 Bagaimana Kalau Orang Sekarang Ketemu Mas Admin Ketaknya Kok Meneng Ape Sabar Guyang Guyun Lebih Bihannya Gak Gak Karena Ada Orang Yang Punya Persepsi Sendiri Bahwa Jika Mengetahui Hari Kelahiran Seseorang Itu Bisa Untuk Digunakan Hal Yang jelek Atau Dipelet Atau Disantet Nah Tidak Setelah Seseorang Petong 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 Disantet Ya Si Belik Dikembalikan Petong Atau Rumus Paugraning Poro Leluhur Itu Ya Kembali Kita Harus Hati Hati Kita Sudah Tahu Perwontonan Kita Nanti Kita Hari Kosong yang tahu dalam hari-hari itu kita untuk hati-hati makanya nak dikembalikan ke Sastro Jindro lagi hari-hari kosong itu sebetulnya untuk jam-jam meditasi untuk mencapai alam suwong masalah juga untuk mengantisipasi hal-hal orang tertentu mungkin oh kok ini tahu saya tak buat ini gini ini pasar ini lah itu untuk antisipasinya gitu loh tapi ya kita kembalikan lagi ke hukum nak orang tahu hukum yang dinamakan hukum kausalitas atau hukum karma mau berbuat apa saja itu harus mikir oh nak aku gak ingin ini bakalin ngomong ini nak tahu hukum tidak berani masalahnya onton paribasan soponandur bakalin ngunduh sopok gawe bakalin nganggu wong utang bakalin itulah rumus orang Jawa jadi nak merasa jadi orang Jawa bisa mengerti sastra Jindro dununging urip lenggahing kahanan opoweseg mapan ening badan awak kalih badan gumelar nak uripe ini ku oraisong ngati-gati ini ku janjani ya rugi saya itu malah-menggah ini ku sing jelas ya mawas diri ngati-gati sedoyan itu dipilah kalau dipilih anggenipun kesang wanini alam beberayan wangso malih dateng sastra Jindro ini pun aman ayem tentrem naik kagik lo makatan monggo salah jengipun terus itu monggo nah untuk yang kemarin diwetar tentang caranya petong untuk petong-petong begini itu kan sebenarnya ada kemarin yang saran kenapa harus petong seperti itu dikeluarkan di muka umum nanti kalau ada orang yang menjalani itu tahu dan menjalani untuk berbejelek nah itu nanti bagaimana kan kasian orang yang tidak tahu nah karena ini sudah saatnya dipun buka sudah saatnya dibuka ilmu-ilmu porop punden porop ini sebuah yang luhur itu sudah saatnya dibuka itu sebetulnya untuk membuka kehanan yang sesungguhnya naik orang itu sudah tahu kita sudah dibuka untuk umum itu kan untuk umum mas Mimit semua orang sudah tahu kita harus hati-hati naik banyak orang yang hati-hati masih ada orang yang berbuat jelek atau dengan ilmu peletnya untuk lainnya saatnya hukum karma akan kembali langsung sekarang itu yang berbuat kejelekan sudah dengan tahun kembar ini tidak ada ampun lagi karma langsung menuai makanya itu sebenarnya untuk menuntut kita berhati-hati mawan masalahnya sekarang hukumnya itu hukum sebab akibat itu tadi di Sopo Gawi yang iku mau bakal nganggu sopon nandur unduh ini untuk antisipasi diri kita sendiri milani pun ini sakit kebuka ini juga sakit ini lho yang kebuka sudah arpet dikul jiwajawa wijiwajawa di penggalih biambak biambak babakan itu mas mas admin dulu punya pengalaman saya saya tahu betul jeneng datang pertama kesini dulu punya semar semua punya pengasian dulu gimana kalau yang saya tahu itu tentang ilmu pengasian mungkin ilmu pengasian atau pelek kalau dulu saya itu malah pasang susok dulu itu pertama saya pasang susok itu bukan untuk itu untuk kekuatan untuk pekerjaan itu dulu nah terus saya dikasih gratisan ditambahi biar nanti orang itu mudah apa kasihan mudah kasihan melihat kamu itu iba atau itu kasihan jadi ya nah untuk kaum-kaum bawah itu dulunya mudah jatuh cinta itu itu pengalaman saya itu benar memang saya alami kalau menurut Romo katanya 27 cewek padahal lebih padahal lebih itu beneran saya akui ya sangat mudah sekali dan sekarang itu yang namanya hukum sebab akibat saya juga merasakan sendiri memang bener adanya ketika dulu saya itu suka mengenyawakan perempuan mempermainkan wanita dan sekarang saatnya saya sudah dimainkan oleh seorang wanita itu jelas betul itu memang saya rasa saya akui sendiri jadi kalau yang namanya hukum karma atau hukum sebab akibat itu tidak melihat orang tidak melihat agama tidak melihat kepercayaan itu berlaku bagi semua manusia yang hidup semua makhluk semua makhluk hidup semua pasti mengalami entah itu percaya atau tidak monggo dibuktikan karena saya sendiri sebagai admin juga merasakan dan sampai sekarang katanya romo saya jalani sekarang ini sudah makanya itu sekarang yang ada tahun kembar ini kembali lagi saya juga tidak promosi apa-apa memang yang inilah saatnya kita kembali sebagai orang Jawa itu mengakui bahwa yang adanya sastro jendro itu monggo sami-sami dijalani pun itu bagi yang mau saja kalau tidak mau monggo silahkan karena disini juga banyak yang membuktikan kalau sastro jendro itu benar-benar ya itu adanya sudah ingin bukti seperti apa monggo dijalani sendiri itu terus kembali masalah guna-guna tadi ya seperti itu memang guna-guna itu ada saya juga membuktikan juga pernah menjalani juga pernah mempraktekan juga pernah menggunakan juga pernah jadi korban juga pernah jadi korban intinya gini terakhir sudah saya dulu pernah mengguna-guna sering mengguna-guna orang perempuan dan ternyata untuk hukum karmanya saya diguna-guna oleh seorang perempuan itu itu intinya romo begitu ampun ajar perempuan oke jane jane saya ngurung mas pokok hari pengelit pengalaman tadi berbagi berbagi mereka korban perempuan monggo bapak hari dijelaskan pengalaman panjenengan mengenai guna-guna yang panjenengan tahu yang pernah panjenengan jalani betul nopo nopo baik kita mengakui jelek saja sudah untuk kebaikan ya sebetulnya begini ya saya ucapkan rahayu dulu semuanya untuk katang SR atau di channel Youtubenya Samburoso saya itu pernah mengalami tapi bukan untuk memelet ya untuk menangkis atau apa ya istilahnya jaga-jaga jadi saya disitu itu waktu itu ada yang memelet saya tapi saya sudah dikasih apa ya istilahnya itu tameng-tameng tamengnya itu kalau saya memelet sendiri tidak bisa saya minta tolong atau minta bantuan seorang Dukun jadi waktu dulu ya saya percaya tapi ya ujungnya ya kayak gitulah ya kalau memang dipraktekan banyak sekali mungkin masa saya meraktikan Dukunnya tidak mungkin yang jelas saya pernah main pelet itu pernah kalau masalah pribadi sampai istri lima dipelet semuanya kan tidak mungkin ya ada semua semua ini korban jangan kalau itu bukan korban malah memelet berpercaya ini enggak ini jangan dianggap serius ya pernah mengalami gitu aja jadi kalau hari meletan bojone limo enggak saya kira enggak itu karena doanya duit ya ada kalau dibilang pelet itu dulu itu dokun mas yang namanya dokun kalau ada duit kan rukun dulu gitu loh kalau gak ada duit ya biasanya ini ada yang itu target atau totoan ya untuk pelet sendiri ya karena saya mengalami itu gitu loh yang namanya orang bodoh kan pasti percaya saja semakin kita percaya semakin kita itu dikuras gitu itu namanya ilmu pelet bahasanya sekarang gendam kan gitu ya mungkin itu saja saya enggak terlalu dalam lah sekedar pengalaman saja saya kira itu ya mungkin yang lain mungkin baji melayu di se ah 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 kuat-kuatan mas bihan kalau mas sebetulnya kalau mau jujur mau jujur setiap orang mau jujur saja pasti pernah bersinggungan dengan yang namanya dukun pernah bersinggungan dengan paranormal pernah bersinggungan dengan hal-hal yang irasional 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 itu bukan tidak ilmiah bukan tidak ilmiah jangan salah irasional itu hanya sebatas pengetahuan yang belum digali belum ketemu dimanakah titik ilmiahnya metodologinya bagaimana sistematiknya cuman itu saja tapi bagi saya lambat laun sesuatu yang irasional itu akan ketemu secara rasional mboh kapan gitu karena kalau contoh saja yang mudah biar jendengan enggak enggak sulit berpikirnya hukum tentang air air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah itu mau dari SD SMP SMA sampai kuliah sampai profesor pun pasti membenarkan teori bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke rendah tapi ada komponen air yang malah mengalir ke tempat yang tinggi yaitu adalah airnya pohon kelapa berada di dalam buahnya kelapa ini kan sudah kalau secara teori salah air harusnya mengalir dari tempat tinggi ke rendah bisa air mengalir ke atas bisa enggak ada ada prosesnya yaitu adalah buah kelapa itu di dalam buah kelapa itu ada airnya siwalan di dalam siwalan itu ada airnya terus adalah proses malah rebus atau godok itu airnya akan menguap uap itu kan air yang naik ke atas dan seterusnya itu yang aku duduk guru fisika aku duduk tahun m enggak 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 sehingga buka air madu tanyaan gue sebagai penghantar katakan jarak jauh yang ada jarak jauh pengasian jarak jauh yang mengantarkan itu apakah energi apakah masuk-masuk yang di jawabannya simpel ada dua hal yang satu adalah orang yang sudah menguasai teknik-teknik fisika yang kita juga belum bisa tahu mungkin itu bisa menggunakan energi untuk menghantarkan itu contoh paling mudah begini saja sudah contoh orang goreng ikan asin itu orang goreng ikan asin itu ada di dalam rumah tapi lewat ambunnya mesti orang goreng asin atau tumpukan sampah yang basi jadi jarak jauh itu teori paling mudahnya seperti itu meskipun nanti untuk dirasionalkan juga sulit tapi yang lebih lebih mudah ditangkap oleh manusia-manusia seperti kita ini yang logikanya mungkin belum begitu cerdas yaitu adalah bersekutu dengan lembut sepertinya begitu lah kalau untuk menguasai seperti yang dinamakan Pak Ari tadi gendam gendam mungkin agak beda dengan kalau gendam itu permainan psikologi otak ketika seseorang sudah bisa dibaca bahwa orang ini kelemahannya dimana titik lemahnya otak seperti apa itu bisa makanya sekarang ada gendam via telepon selamat ibu mendapatkan hadiah dari PT ini sekian ratus juta bisa tanya ini itu ini itu metode untuk gendam metode memancing seseorang melihatkan sifat-sifat aslinya karakter-karakter aslinya menunjukkan kelemahan-kelemahannya nah kalau orang yang biasanya memiliki kecerdasan tinggi itu malah mudah sekali kena gendam karena proses gendam itu memasukkan gambaran-gambaran untuk menguasai alam bawah sadar kalau orang goblok malah 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 tidak bisa diarah contoh seperti ini orang pinter kamu tahu balon tahu di logikanya itu langsung terbayang balon tapi kalau mas mimit kamu tahu balon oh seperti dengan senuhan balon balon kalau daya tangkapnya kalau semakin cedas itu malah peluang digendam lebih mudah karena gerak bahwa sadarnya bisa dengan mudah dan cepat dikuasai makanya bejo-bejane wong sing lali sebejo yang ileng lam waspodo seperti saya itu dulu pernah di naik alat transportasi umum tiba-tiba orang itu nepuk loh lama tidak jumpa salaman namanya dalang itu kan orang di atas kata-rata usia aku yang menurutkan podok kentik itu itu kadang hati-hati kalau ditepuk tidak omong lebih baik diam dulu jangan langsung merespon langsung merespon karena kadang kan lihat orang tidak kenal terus tiba-tiba sok kenal itu pasti blank dulu kamu dengan sok ini dia memasukkan sugesti lupa kamu tangannya pasti menggerak-gerakkan sesuatu itu hal-hal tentu itu yang kadang tidak dipelajari dan dirinya itu sok agak lelang betul itu pasti diajari penyembuhan jarak jauh penongkonya 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 pasang maupun dongkonya sama botol ini sama bayang di sama botol mana ya ini penongkonya sama semburuh ini pernah diajari dan pernah tak lakukan ya tapi sepatnya penongkonya menjadi pasang kalau menjadi menyerang waktu itu kan disini betul betul enggak salah ini pun ngeten yang dimainkan kan bahwa otak itu punya gelombang gelombang yang sudah kita mainkan dalam angan-angan itu nanti terkirim dengan udara udara itu kan juga ada gelombangnya di dalam udara itu ada cahaya nah itulah yang menghantarkan dari daya cipta manusia akhirnya menyatu dengan semesta 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 yang memprogram semua itu syafar pomongopola limangan itu 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 bisa terjadi bisa terjadi karena udara itu ada dimana-mana selama masih ada udara masih ada cahaya masih ada gelombang itu masih bisa tersalurkan tidak salah tidak salah mateniku oke leras betul keliru terus ini yang santet utawi pengetahuan pewet mateniku itu kenapa yang yang dinampakan atau yang di dalam batin itu tidak menolak tidak mengusir atau tidak menangkis ini itu pribun pengetahuan jolong ini dia tidak pernah tirakat tidak pernah ngopain sedulur papat karena sedulur papat itu sebagai benteng ketika ada yang masuk seperti itu itu poin pertamanya poin yang paling penting sebenarnya bukan itu lembiyan-biyan itu minda biye sampai Tuhan itu mengrelahkan orang itu terkena santet pelet lansak pidurute parpomong itu mengominkam masalah terus yang apakah sadat dengan kerasukan kesurupan itu sama beda saya mohon maaf ya kepada para pandemen sambung rasalan konsol-konsol murid saya agak tidak sepaham dengan yang namanya kesurupan kerasukan terus ketempelan dan apa itu saya mungkin istilah saya sebetulnya bukan kerasukan kok bukan ketempelan bukan kesurupan hanya bersinggungan saja gelombangnya begitu yang pasti biasanya orang-orang yang memiliki masalah berat dalam hidupnya itu lebih cenderung mudah untuk menjadi seperti itu beban hidupnya terlalu berat saat mentalnya lemah dia akan terpengaruh sebetulnya dalam kategori gangguan jiwa sebetulnya sehingga banyak yang apa ya mengikuti seperti itu bersinggungan lah itu termasuk syarab tidak syarab dari orang syarab kan ada yang hanya dia ada yang ngomel langsung ngomong tidak karu-karuan untuk untuk mengetahui orang itu memang benar-benar seperti itu atau memang itu entah itu saya tak kasih poin gini aja lah coba kalau ada orang kesurupan lihat bola matanya mengalami perubahan enggak yang hitam itu mengecil atau tidak artinya ada perubahan dari bola mata yang kedua ketip porah negur ketap ketip biasanya surah mungkin berarti kesadarannya masih yang ketiga irungi kilin berarti waras saya bilang gitu karena saya dulu pernah di apa pernah praktek kerja di rumah sakit jiwa anggar wong didik hidung berarti sarap otaknya masih bagus untuk disembuhkan masih bisa kesadaran jempol 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 berarti kesurupan coba coba enggak kesurupan saya aduh enggak kesurupan enggak itu enggak 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 ceritanya enggak 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 udah lah karma itu seribu persen masih terjadi makanya dalam berbicara dalam berbuat Ayo tadi penggalih mana Belajar nintingi rosa Belajar ber Apa ya Berbicara dengan dirimu kira-kira Saya tak lakoni, saya tak tindak Ini benar apa? Salah Tapi apa? Enggak Itu aja Kalau orang bilang ilmu Loh semua yang ada Di dunia itu mahal Semua yang ada di dunia itu mahal Hidup ini sangat mahal Saya bilang hidup itu murah siapa Untuk lorok itu Tabung oksigen Tabung itu nganti Kita ngatuh sejuk Sedangkan itu bintino Ambekan ada yang bahaya Gitu Getih sejuk kantong itu Pertama itu semudah Maka itu pirang-pirang kantong bintino Kalau ada orang Masih bilang Loh yang ilmu ini ya larang Gak kabel orang iso Gak kabel orang muda Jadi aku buka tarik Ini juga salah Kalau belajar Itu namanya hidup resiko Makanya saya selalu Penci sekali Kadang ada orang bilang Dokter ya larang Mau kuliah ya larang kok Loh yang ngomong Kuliah kedokteran Sopo Lu ngerti kuliah dokter ya larang Ilmu itu juga mahal Semua ilmu itu mahal Kehidupan juga mahal Tapi percaya lah Bahwa tiba Ini redono Tiba-tiba ini rejeki Saben uang Wistigaris Ini rapertanya Yang ngepasar Juga jajar jajar Dodol sayur Itu lho Payu kabel Masih oleh kak podo Masih oleh kak podo Sudah intinya disitu Makanya saya kalau bilang Ini ilmu mahal Kabel ilmu itu mahal Tidak ada ilmu yang murah Tidak ada ilmu yang murah Tidak ada seorang Lihat Apa di hidupmu yang mudah Itu tidak ada Semua itu susah Barang tak metu Kadang-kadang Ngeden kok Barang di gua itu Ayo Kak modenon Rambut-rambut Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lihat Tidak ada Sampai sekarang Saya berasal Kadang orang Jawa Itu takut Menunjukkan Pasar Lainya Katanya Takut Diselankan Jadi Apa benar Kak Ini pertanyaan dari Bu Endra Sukabumi Ini Sejarahnya itu Orang tua Ibunya itu Sama kakaknya itu Semua meninggal Kena santet Dan terakhir tinggal Ibu Endra ini Yang sekarang Di Apa Di proses Di proses Dalam proses Gitu Dalam proses gitu Pak Badi tanglet Kulo sering dikirimi Guna-guna pelet Teng kulit merah-merah Gatel perih Nek dalu Ngeh ngimpiin Tiang Menikau Terus-terusan Kang Nyembuhakan Lan nolak Pelet Berbagai jenis Peripun Gih romo Sek Aturin Baru Sose Aku tak Bu Adul Busin Tempas Nipet Bu Endra Bahasa Bahasa Duri saya Begini Bu Endra ya untuk pertanyaannya untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak kayak begitu nek sambun dikasih itu penjeningan pun laku atau sudah dikasih dari sambung roso yang sastro jindro hono coroko itu sampai balikannya dibaca itu sahabu antisipasinya sudah dikasih Mas Mimit nah sambil puasa muteh nanti dijalani itu sastro jindro nanti dikembalikan ke sastro jindro sebalikannya nanti di itu di media sendiri saja nanti kalau kuat tahan nafas tiga kali kalau bagus ya tujuh kali nanti ditutupkan banget di tempat yang merasa yang nggak enak itu antisipasinya kayak begitu aja dan yang jelas itu cara berpola pikir kita tuh harus kita carobah kita itu bahwa segala sesuatu adalah eh amung pepes training gusti ngoten mengira saget ngoten semua saya saya rasa akan netral semuanya Mas Mimit intinya dikembalikan ke sastro jindro caranya ya kayak begitu tadi gondol coroko sampai balikannya tahan nafas tiga kali kalau kuat tujuh kali nanti ditiupkan ke tempat yang badannya merasa sakit itu antisipasinya kita kan sudah diajarin untuk laku muteh sudah tahu sastro jindro yaitulah senjata pamungkasnya orang Jowo monggawah yang ada lagi nasib oke sebentar nunggu lompon nanti dilanjut lagi pertanyaannya sebentar nunggu minum lo guys udah 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 sudah 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 udah 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 ini sepuh sepuhnya sepuh enggak pun itu adem angin cuacanya dari Ibu Endra sudah dijawab terus dari kedai pisang santik selamat ulang tahun ya peratakan apa-apa karena ini sepuhnya karena ini saya mau menikmati saya mau kelingan santet kemudian ceritanya seharusnya zaman ini paketan JNI saya mengadakan ceritanya yang tidak mengadakan betul itu 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 lah hidup ya cuma konsepnya begini coba kalau kita membaca doanya kita disambung itu ini kunci sebetulnya agar mendapatkan kasihnya Tuhan agar mendapatkan kasihnya Tuhan syaratnya satu lilo dalam hidupmu harus rela tulus menjalankan apa-apa tanpa pamreh bersuci orang untuk masuk tatanan bersuci itu syaratnya berarti harus menjalani hidup dengan rela dan tulus baru bisa bersuci setelah masuk tahapan bersuci apa yang harus dilakukan jujur jujur yang wardo ya ini yang susah jujur lahir ya jujur batin jujur jobo ya jujur jeru karena untuk masuk pada tahapan jujur ini tidak semua orang mampu tidak semua orang mau ada yang mau tapi tidak mampu ada yang mampu tapi tidak mau mulai itu hidup tersebut terus pasrah sumarah purbaneng gusti ileng panduman yang pakati dulu jadi kalau kamu sudah sudah rela sudah tulus sudah menjaga kesucianmu dengan jalan jujur kita harus ingat dulu ileng panduman yang pakati ingat apa yang sudah kamu perbuat kalau itu sudah kamu jalani kok masih belum mendapatkan kasih Tuhan berarti ya yang terakhir pasrah sumarah purbaneng gusti wes berkenau nenggus jadi bah disantet bah dipelet kalau sudah menjalankan ini kok saya kira bisa terselesaikan dengan sendirinya karena kejahatan seperti apapun suatu saat akan hancur sendiri dengan kebaikan saya mau tanya saya mau ngurit ini saya mau saya mau saya mau saya mau tanya Pak Romo apa ada hubungannya hubungannya santet pelet ngepet dengan ilmu Behirawa Tantra tidak ada karena ada cerama salah satu tokoh di youtube yang ngomong seperti itu ya dan tokohnya sudah kualat tokohnya sudah kualat karena terlalu banyak memfitnah Behirawa Tantra akhirnya dihakimi yang harus anggotanya di jadi semua itu jadi tidak ada tidak ada bohong itu cuman kan biasa dibohong dipojokkan dibohong-bohongan gini loh setahu saya setahu saya itu antar tukang masak itu ya mesti tukang masak antar dalang itu mesti ngelaknya dalang antar sinden itu mesti ngelaknya sinden yang pintar 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 itu rumah sana yang paling pintar paling apek paling benar makanya sebisa mungkin ayo melajari tinggalan mbah-mbah dan menungkut tanpa menungkut tanpa aran dan mereka murah kebebanan jadi nggak perlu memantapkan ajaran saya benar dengan menjelek-jelekkan ajaran yang baik monggo undi-undi tapi kalau meluruskan yang tidak benar itu bagaimana monggo 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 tidak ada perbedaannya akan kebenaran dan kebaikan biarkan yang namanya emas dibuang kemanapun akan tetap jadi emas 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 tentunya begitu mau enggak 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 seperti itu jadi enggak perlu ditamer-pamerkan enggak perlu ditunjuk-tunjukkan enggak perlu diapa-apalah nantilah semeles gue ini pun jadi orang sekti ini 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 tidak ada di orang budu mereka ini mantannya orang sakti itu mantannya orang ngampuk Pak Arya bujannya nganti lima aku tidak ngampuk itu di rupin tempat yang sakit 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 cuman kan enggak perlu saja malah nambah-nambah itu mungkin sakit seperti itu Terus ini dari Widi Jogeng Dalu Romo Landah Roso Serta sederah SR Kalau sampai ada Orang meninggal terkena Santet apakah itu termasuk Masuk dalam Kategori Sampurnaneng Pati Lalu bila tidak Sampurnaneng Pati bagaimana Tidak ada Biasanya Sampurnaneng Pati Barang-barang Koyong Nunggu Kodok Mustahil Ya ada dampaknya Mungkin tidak sampai mati Kalau orang disantet Sampai meninggal Pertanyaanku Apakah dia selama hidupnya Dulu tidak pernah mati Tidak secara langsung Tidak langsung Contoh Mata ini Tidak secara Tidak langsung Pakai contoh Keluar ini Kerja di perusahaan Perusahaan Pengurean telek Jadi pupuk Perusahaan kompos Pupuk kandang Jadi Pak Ji Tidak langsung Kodok-kodok ngurus ini Tidak Terus Ada jeragannya Mungkin jeragannya Mbak Rosso Wang Loro ini Jeragannya telek Terus Wang Loro ini Saingan Bagaimana caranya Saling menjatuhkan Memberikan keyakinan Sama Mbak Rosso Bawa Surya Bajingan Ngapusi Sampean Sering korupsi Sering Menyita waktu Sering Tidak langsung Pak Ji Ngomong Laku Pak Panguji Tidak Tidak benar Kadang pupuk Metu Telung Karung Diyomong Petang Karung Tidak 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 Ini saling Menjatuhkan Tidak Mandi Ngomongan Pak Ji Kuluhan ini Dipecat Karena Seringin Mbak Rosso Bosso Ini Berserah Percaya Berarti Benar Pecat Saya Dipecat Terus Saya Nganus Tidak Penggawaian Mau Utang Anak Kue 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 Inilah Yang Saya Namakan Membunuh Secara Tidak Langsung Langsung Kalau Kamu Suatu Saat Kena Santet Sampai Meninggal Itu Berarti Undu-unduan Mu Itu Undu-unduan Mu Rasah Maida Atau Mungkin Saya Jadi Orang Tua Punya Menantu Menantu Saya Ini Saya Tidak Seneng Tidak Wilok Wilok Sampai Stres Akhirnya Pegatan Terus Bunuh Diri Apa Karena Stres Itu Itu Saya Utang Karma Membunuh Secara Tidak Langsung Oke Saya Mabuk Gelut Tidak Sadar Matanya Wong Tidak Kena Santet Sampai Tidak 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 Mati Tidak 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 Terus dari Makrifat Sejati Ngaputin ya roma Padahal lihat ilmu Allah niku nopo Ilmu becik niku nopo Lajeng sejati ini yang Allah niku ilmu nopo manung sana Salam rahayu roma Tidak, makrifatnya takonnya ya rada Nganeh-nganeh Senggolaki apa Senggolak menung sana apa ilmu Konek kayak contoh Nek jenengan pun ngerti ngoteniku biasanya yowes ngerti Gini, tak kasih cara berpikir yang mudah lagi Anggap aja ini segitiga Ini segitiga Ini segitiga Ini kini Ini kini Atau Tuhan Sembo sebutannya apa Ini kebaikan ini keburukan Kalau jenengan melihatnya dari sudut sana Pasti jaraknya akan jauh Tapi kalau sudah mendekat pada Tuhan Sumbernya ini Bahapik, bahhelek, bahbaik, bahburuk itu Tuhan Selesai Kalau jenengan sudah mendekat pada Tuhan Bahkan ada kejelekan untuk mendekatkan pada Tuhan Ada kebaikan mendekatkan pada Tuhan Sudah selesai Konsep saya begitu Sudah selesai Perbuah sesa Tengah selesai Kan cara pandangmu Tahu Ngerti Jadi Bentangnya terlalu jauh Kalau kamu kesini Sumbernya ya ini Yang nyetakan setan ya ini Yang nyetakan kejahatan ya ini Yang beri Allah ya Tuhan Kalau kamu bilang Tuhan maha Baik Berarti Tuhan juga maha buruk Sudah selesai Ayo Berarti itu yang sumbernya satu ya Jadi yang ditanyakan yang jelek itu manusianya apa Apa perbuatannya apa ilmunya Bung sumbernya itu Gesti-gesti ngelilani Yowes Terus dari Ganesa Wahyu Tristanto Mohon maaf Ada orang mengkondisikan baik Dengan mulut Dan maupun tindakan Membuat adu domba Plus tindakan yang pengen menang diwi Kalian mau tenenteng Sing wani ngomongi Padahal Dianiku salah Ya Kalau saya cuma punya teori gini Manusia diingatkan sesama manusia Nggak bisa Akhirnya manusia diingatkan oleh keadaan Atau alam Nanti kalau diingatkan keadaan alam juga masih belum sadar Akhirnya diingatkan oleh Tuhan Selesai sudah Mas Jadi orang yang sabar Aku itu kurang sabar apa Karena aku Semeles Jadi itu Dari Selesai sampai diingatkan Dari peringatan Mbak Mati rejeki Mbak Mati liane Kandak rusak Urum sadar Kurangan Kuku Ada diingatkan oleh Kaku Ngomong Terus diingatkan Setro Pelat Aya 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 Sebenarnya Sembur Rana tambahan terus dari Andi Jawa ini hari kelima kok badannya gatel-gatel seperti biduren dan bagian dadanya sesak semeleh mawon pun dengan ngocok wawlu pasrah sumarah kurban yang gusti wawlu dimen antok asing yang semeleh bisa jadi ini aku resik-resik proses yang paling ilmiah proses pengeluaran racun-racun di dalam tubuh mbah rosos sering ngerami lah itu mbah rosos sering ngerami nanti setelah puasa biasanya pulih dengan sendirinya tidak perlu khawatir terus dari pak fatur rohman mohon maaf mau tanya bab orang kemasukan wong murbo itu gimana cara menghilanginya yang sepon-tanya yang sepon mungkin kayak itu mohon maaf kemarin ya 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 tolong dipastikan dulu tolong dipastikan dulu yang dikategorikan wong murbo itu yang seperti apa ya itu yang bagaimana saya baru nanti bisa menjelaskan karena saya punya temen namanya juga purbo purbo asmoro menguasai terus nunggi ganesa lagi cara ini pun sagat lilo ini kuh pripun romo langsung meleh soalnya kan gak pulih ngerundel kalau mau ternyata belajar gak ngereken pas lagi corongnya paling gampang topo misu terus paling cepat karena coba kamu begini aja gak usah susah-susah jam-jam aktifnya orang kerja itu kan dari jam 8 sampai jam 3 sore katakan begitu aja sudah coba jam 8 sampai jam 3 sore meneng belajar meneng yes kalau ngerti di atau kalau di Jakarta mungkin jam berangkat kerja sama jam mulai kerja numpah sepeda motor apa kendaraan jajal meneng misau orang nah itu latihannya begitu malter nunggu terus ngerti lahum jowo nah iroh mau kalian mas admin pripun karani sagatah serah sumarah purbani gusti nah ini tuh wapun iya amin iya amin paceng duki iwayang gesang rayu semeton iya sambung rasa sambung sami iya ramah surya lan mas admin di bali sambung lenten kah cabangnya sambung rasa tiang pengen gabung sarwah hayu ikang ketemuan suksme iya suksme mewali di bali sebetulnya masih dalam proses nanti ada dua mungkin gak tau bu budi atau bu siapa itu yang sering koordinasi sama saya tapi kalau kadang sambung rasa di bali sambung konten nike bapak siapa lianto cahya saputra sama ibu budi di negara di negara sama bu siapa yang satu bu jati bono ada di denpasar nike sameton sambung roso wanten bali rada iso sipik ancik kelekatan 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 yang disebut wanten kahanan sampurnaneng pati ini ku kados pundi yang khanes sampurnaneng pati kados pundi yang khanes sampurnaneng pati di pun rengkarnasi kemaren kan juga ada beberapa yang diwedarkan tentang tenggeraneng pati tenggeraneng pati ku biasanya seperti yang disampaikan kemarin kalau orang kalau orang letennya contoh rebu pahing itu waktunya suung atau kosong sabtu sabtu berarti kalau bisa sedo ya di hari sabtu dimana waktu suung atau waktu kosongnya harus kembali asal sabtu itu sungguh tenggeraneng pati tapi ada lagi juga konsep bali sangkan paraneng bumadi yang lahirnya seneng kliwon balinya seneng kliwon itu teri suci kayak contoh buddha lahir dapat wahyu dan meninggal di hari yang sama itu juga boleh itu kan tenggeraneng pati lah apakah orang yang tidak mati sampurnaneng akan nitis kalau bagi saya iya makanya kan kemarin Mbak Rossa juga memberikan sedikit gambaran kalau orang rebu pahing kok sedo rapas dino setu kok bleset orangnya juga tahu itu mati gak harus dalannya pati gak harus hangkan neng pati parah neng pati biasanya kalau ada cucunya kalau Mbak Mbak Kakung meninggal terus ada cucunya meninggal apa mah lahir di hari satu biasanya itu nitisannya itu kita itu karena kita bukan Tuhan terus yang dinamakan Purnomo Sidi ini pun apa Purnomo Sidi pada bulan bulan Purnama mungkin itu dari bahasa mana Basokawi Basokawi tanggal 15 Bundersor itu Purnomo Sidi dari Basakawi cenduki Agung Mukroho kalau baik dan buruk semuanya dari Tuhan terus kenapa ada karma itu sistem dunia untuk menjaga dunia tetap berjalan seimbang karena konsep dunia itu keselarasan keseimbangan diadakan namanya karma itu adalah cokromanggilingan mana yang tergilas mana yang selamat nah itu untuk menjaga semesta itu terus lagi Latutoya oh Pak Wiyo nombor bes rahyuromo Mas Admi langsung doa katang SR nyewon medharanipun babakan komowurung menikola kuning pripon nopowoten pengaruhipun dateng pangesangan 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 lankar manikar manikum mantun wun yeh mantun wun enten istilahnya komo salah enten istilahnya komo burung enten istilahnya komo dadi kalau komo dadi itu dadi menung kalau komo salah kio iso dadi ini mesti bercerah bener nah itu komo salah kalau komo murung lagunya mas admin sama mas nur semula baleku salah dalam komo murung itu jadi hasrat tidak pada tempatnya itu jadinya komo murung semula ini diunggut manggat mo semula itu semula terpengaruhi dapat datang banyak pasti nyeri pasti dalam hidup pasti itu pasti itu pasti dalam pati juga nah untuk menyempurnakan hal semacam itu kan kita kan sudah tahu sudah tahu ini untuk menyempurnakan itu bagaimana ini untuk pertanyaan saya sendiri dan mungkin juga berguna bagi semua yang pernah menjalani pasti pernah menjalani yang pasti kalau saya nyarankan mohon maaflah kepada para korban korban daripada penjahat kelamin itu didatangi dimintai maaf kalau bisa yayuk tuti penjahat lanceng ya lanceng Artinya puasa tidak bisa menghapus loh ya, hanya meringankan Enggak bisa, kalau itu dosa itu tetap ditulis Enggak akan dihapus Lah, kebaikanmu melebihi semua itu Bisa disucikan, biasanya kalau mau meninggal masih disucikan Dengan kehana Biasanya dikira-kira yang bisa dikira Biasanya dikira-kira yang bisa dikira Masih yang bisa dikira Bisa dikira-kira yang bisa dikira Bisa kacang Ini yang bisa dikira Jangan lupa Ini yang bisa dikira Kayaknya pantut ya, aman Lainan lanjut Selamat pagi, Pak Yoga Bisma 57 Salam semuanya Semarang Bapak, kita Bisa dikira-kira yang ditandur Yang dikira-kira yang dikira-kira Yang dikira-kira yang dikira-kira Atau yang hati dikasih Artinya begitu itu kalau kamu jadi orang hidup itu dalam dirimu antep terus suka menolong bisa terhindar dari marah bahaya guna-guna dan sakti purute ini aku gursa nepan lah kenapa kok disuruh nanem biar kalau keluar rumah inget Oh aku kudus nang tetuluh ketak tebu ini mau lho Hai ngomong-ngomong Tenggara nih waktu niku Hai pun apa male terus niki waktu nging tanglet caranya pun lagi mas bagas nih Hai rayu mo kalau yang dibahas tentang cara menanganinya saya mau tanya Bagaimana cara menyantet memelet dan menggendam mohon dijawab Romo rayu orai so aku duduk tukang mau santet duduk tukang belet duduk tukang gendam enak ya ini melet iso tunjukkan tutorial cara melet Mas ya teniki lemas bagas menari melet ngerti ku hai 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 dari Mas Priyanto Hai Rahayu Romo Sugeng Dalu Dere ditek tanglet Romo Apakah karma dari santet dan sejenisnya bisa turun ke anak cucu ngirom pasti Hai repastin lebih serasa ditakuti pasti terjadi Hai makanya jasak dolanan menukui Hai itu hukum kau salitas sebab akibat pengepastian hai 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 Kulau tahanlah, ya Om ya? Anu, ini kuantan rencan, saya ingin mengenai live breaking, tapi dia enggak berani tanya lewat selalu. Ngomong-ngomong ada daerah di Mako? Ngomong-ngomong ada daerah di Mako? Kita ini, yang kita sembahin di Mako? Kulau bertempuran jawab, waktu ditanggung. Monggo tersandirang malah dijawab. Yang disembah itu apoto. Siji sembah rogo. Loro sembah cipto. Telu sembah roso. Lajeng sembah sokmo. Banjeng sembah cahyo. Laniku sedoyo pangestining gusti. Jadi proses untuk menyembah Tuhan itu harus menjalani tahapan-tahapan itu. Sembah rogo itu dengan melakukan ritual. Dengan melakukan banyak. Kalau orang Bali tangkil. Kalau orang Jawa banyak mengunjungi makam leluhur. Petilasan itu sembah rogo. Sembah cipto. Sembah cipto itu mulai memperbaiki tataran-tataran kehidupan. Dengan berpikir positif. Dengan berpikir baik. Menghilangkan prasangka-prasangka. Baru nanti sembah roso. Sembah roso itu mulai dengan puasa. Melakukan pujo puji marang gusti. Yoti rakat. Yopujo broto. Sampai yogo broto. Baru nanti sembah sokmo. Sembah sokmo itu sudah tidak mempedulikan raganya lagi. Toto gelar sudah mulai dihilangkan. Dia sudah tidak mau melihat lagi lah. Ini yang saya pakai apa. Yang melekat pada diri saya apa. Itu sudah sembah sokmo. Baru sembah cahyo. Kalau sembah cahyo biasanya. Itu adalah dimana orang sudah menuju jalan pulang. Dia sudah ngudi marang suro loyo broto. Suro wani loyo pati broto laku. Sudah berani marang laku pepati lah. Biasanya orangnya sudah jarang bicara. Jarang makan. Jarang berinteraksi. Lebih menyendiri. Itu sembahnya orang Jawa. Yang disembah siapa? Pangesti gusti. Kenapa saya bilang Pangesti gusti? Karena dalam ST itu ada banyak komponen itu tadi. Jadi ragu melakukan ritual fisik kok. Kalau fisik itu kan hanya seperti orang-orang raga. Dapatnya sehat. Atau dapatnya tenang. Itu kan hanya ritual fisik. Sembah rogo. Tuh. Kalau sembah cepto. Biasanya akan mendapatkan pengetahuan yang luas. Wawasan yang luas. Banyak teman. Diterima dimana-mana. Kalau sembah rogo. Biasanya lebih dalam lagi. Ragumunan. Ragagetan. Kalau sembah cepto. Biasanya tidak ada apa-apa. Tidak. 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 Tidak berikutnya, Mas Admin. ngajeng Dogi Pak Agus Tiawan nyewon kawaruhi Romo Kulo pas dapat perintah ngerawat pun Kulo lakoni tapi setelah kelar ngerawat Kulo muntah getih terus-terusan sampai seminggu jangan-jangan-jangan under estimate atau langsung begitu ya anggap aja kita disucikan atau dibersihkan gitu aja ngotong itu seneng mau timbangan ini jiru jadi penyakit lu ketuk Hai lama Sabmin tuh sering memuntahkan darah putih melalui mulut yang satunya itu gak dapet perintah asal dahulah kujennya tutup dahulah nih dahulah dahulah Hai ajeng Dogi Winasta Sudarwanto gerobokan g-rayu Romo Sdhoyamawon mohon pandangannya singkat jawabannya pokok orang tembung rame ing gawe sepi ing pamrih nah tolong menolong itu kan proses hukum makanya tembongnya tolong mah tolong aja jauh tolong tak ya kudu menolong tadi wong lana tolong-tolong tak beruang kubungan karuang kebanjiran penggawannya gitu tolong 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 orang-orang menolongnya kalau orang hidup ada tolong menolong dan yang disemput aja cawe-cawe dulu kahanan Hai pokoknya Mas Admin bujunya rumah semua itu ngomong Dewa saat kena aku ya benung-benung lu itu semua tembongnya aja cawe-cawe yang menolong terus leh menolong dengan harapan pamrih ngomong-ngomong aku jeneng orang lilo ngomong-ngomong aku bingung nih ngomong-ngomong kalau nyatuh mau kalau pulih ya tak tolong statusnya butuh ya statusnya butuh iya saling membutuhkan saling membutuhkan simbiosis mutualisis tapi kan aku ini itu sebenarnya bedankan aku tadi sama sebelumnya aku di sini masih berterusan aku suka tapi kan aku udah ternyata ibu lola rosenbrook ya ini apa teman saya ya apakah pakai alat kontral sepsi dalam berhubungan dengan istri itu termasuk serius yang berlaku dengan suami istri gak? lho.. bujunya apa? bujunya di sini? kan itu sabda yang noto, sabda yang pemerintah tapi kalau pakai kontrasepsi dengan yang bukan miliknya ya itu jenisnya kamu berlaku dengan suami istri gak? komowurung itu biasa gak usah diperlu diperlukan sulit sambil komor adadi ya komowurung adadi anak wijani ya komowurung tapi kan komowurung yang baik dengan komowurung yang gak baik itu kan beda jendungi rina irwati batang nah yuromo ndara tanglet sedaya ini kan saking gusti yuromo nangi upami wonton tiang kadas pesugian aku wonton cerita wang sule mbo tentang gusti ini ini aku penjelasannya pripun yuromo ya bener bener yang tidak dari gusti yur kembalinya juga tidak pada gusti kan beres kok konsep berpikirnya tidak begitu orang kamu mendapatkan yang bukan dari Tuhan ya kembali ikut pada yang memberikan kamu contoh aja yang bayar kamu itu loh bosmu maksud kamu mau ikut bos lain ayo kamu kerja di toko kain yang bayar toko kain kamu kok ikutnya ke toko tahu mungkin enggak nah itu logika yang wali muda terus untuk Pak Anoman Beton terus daging Pak Ade ntarik nah yuromo kulob adi tanglet pelarisan iku nopo sami kali pesugian ntar nungun romo rahayu mardiko rahayu mardiko tinggal konsep pelarisannya seperti apa yang dimaksud pelarisan itu yang seperti apa kalau hanya contoh saya beber dagangan terus belum ada yang dateng terus Mas Win dateng beli duitnya tak keplek-keplek laris 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 kan gak hanya simbol-simbol penglaris ya gak masalah nah kecuali penglarisan terus menggunakan media doa-doa tertentu yang kita enggak tahu mintanya selain pada gusti ya sudah enggak boleh gitu apalagi bertindak yang enggak bener-bener sudah enggak boleh terus misalnya mau dagangan baru buka terus saya beli pertama kali terus saya beli pertama kali lu emang ternyata gue laris yang mau joko tuku ngerti-ngerti matamu emang rakyat ngerti 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 Ooh kanemit ini termasak masih gimana itu juga trik disampaikan Pak Ji ada klien yang ngayu-ayu seperti itu spotty aku gak ada kopi pangku barang-barang itu surem surem jiwang koro kinkin kaceng duki pak anoman beton rahayu romo kan mas mimit yang aduh hai wih 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 udah temen ini kan mas mimpi joko ini loh nuwan pitu doh pitu tu romo pernah baca seloka bahwa siwa wisnu brahma adalah Tuhan personal atau tertinggi bagi orang india ternyata mereka terkena kutukannya sendiri maturun romo tanya itu dalam seloka bagawa kita atau apa bagawa mereka bagawa bagawa kita saya bukan ahlinya sebetulnya coba ditanyakan ke resi-resi atau pedanda atau yang manggu di agama hindu cuman kalau saya memberikan clue sedikit aja siwa brahma wisnu kan bersemayam dalam dirimu sendiri sehingga mendapat kutukan itu kan sebetulnya menceritakan bahwa itulah dirimu gambaran keadaan pasti seperti itu baca aja lagi tuh urana-purananya seloka-selokanya sampai selesai nanti paham jangan separuh-separuh jangan separuh-separuh apalagi ngegelem ngesti sastro jendro itu pasti paham nanti jendro 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 mohon tanglet nge menawini kirakan sawan lan sakpitulut tidak meluyah gerasa nikuh pripunromo maturon salam rahayu saking nongko jajar eh nongko jajar salam bakso selesai 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 biasanya mbak-mbak kita dulu itu begitu ngilang ke bajang sawan itu dengan uyah gerasa ngegen kulon ngegen kulon nge 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 bayi biasane ngeku rambutnya dikrik sitik nge teniku terus disebar noneng latar nge wiyah gerasa karo duit recean jari ini ngunu ngilang ke bajang sawan yang karyo seger wiyah ini untuk menetralisir energi yang orang baik nikuh terus ane alaman baton wongi iya iya atau kalah dengan bimo suci karena ketebulannya menjalankan suroh loyobroto sehingga mereka menjadi buta kalah tercakup dalam seloka nawaruci oh berarti nawaruci nya tapi jarang ditembangkan di dunia perlayangan seloka tersebut romo ya itu nawaruci nya dharmatsa sangka yang dia baca liatannya ya makanya itu kan siwa brahma wisnu itu kan adalah dirinya sendiri jadi bimo itu berperang melawan dirinya sendiri sehingga ketika yang menganggap itu adalah dewa dia akan menjadi sebuah raksasa harus dibunuh kan makanya fanatismu pada pujamu harus kamu bunuh ketika kamu menyembah Tuhan dan ketika kamu memahami Tuhan sebagai intensitas tertinggi identitas tertinggi dan kamu menganggap Tuhanmu Tuhanmu adalah sumber segala kebenaran kamu akan gagal menjumpai Tuhanmu sendiri sehingga diibaratkan Tuhan ketika diperangi akan menjadi seperti raksasa raksasa ketika kamu menganggap Tuhanmu adalah kebenaran tertinggi dan kamu menganggap kebenaran-kebenaran yang lain adalah ketidakbenaran maka disitulah Tuhanmu menjadi perang dalam dirimu itu yang dilakukan bimo sehingga dia harus menemukan jati dirinya ketika masuk ke alam siwanya ke alam wisnu nya ke alam brahma nya dia berperang sehingga berubah menjadi raksasa kembar berubah menjadi naga itu adalah gambaran-gambaran dia untuk menemukan siwa wisnu brahma setelah itu kutukannya selesai dia akan menemukan ruci roh suci menemukan jati dirinya itulah kepanggian Gusti intinya ngunukli tapi nanti video ini tolong kalau memahami pelan-pelan langsung didengarkan sekali pasti orang-orang tanggap artinya apa? ketika kamu menemukan dunung menemukan penyatuanmu dengan Tuhan kamu raisongesti dengan benar kamu akan menjadi seperti raksasa dan ular raksasa dan ular kalau kamu sudah bisa mengalahkan dirimu sendiri akan mijil muncul yang kesejatian itu itu maksud seloka dari nawaruci itu kalau kamu begini masih bingung ngesti nih kesucian yang kamu anggap suci itu adalah setan ya kesucian yang kamu anggap suci itu adalah setan karena kamu tidak pernah menemukan suci sebenarnya kamu berhenti pada anggapan suci tidak mencari kesucian yang sebenarnya bahwa suci itu apa? kesejatian yang kamu anggap sejati adalah setan itu butuh-butuh perenungan untuk memahami itu mau gak mungkin direnungkan saja karena kesucian dan kesejatian bukanlah anggapan nyata nyata oke leresniku nawaruci jenitulis yuk penggawaianku moco masalahnya jajeng duki bu nastiti hening tia salam rahiromo saya puasa modeng ngapet weton kok badan makin kurus hiromo enak lagi ya pak ya enggak apa-apa kalau ibu merasakan tambah kurus ya berarti nafsunya daging sudah mulai berkurang yang muncul nafsunya roh terus nguke Mbak Budi yang dimaksud niku ngebleng seseorang saat itu ánt Ahh kamu langsung ditandang ngebleng tidak makan tidak minum itu ngebleng kalau menurut disambung rasanya luka berarti tidak makan tidak minum itu ngebleng atau yang tetap mengakukan aktivitas ngebleng tapi ini pati geni itu dia berada di satu ruangan yang tidak ada apinya baik rokok baik TV baik HP baik lampu baik nafsunya tidak diumbar bukan dibunuh tidak diumbar Hai dan tetap melek itu pati geni Hai banyak kalau pada saringat kan bilang tutupan nepasomu tekoin ngebleng Oh neng ora tunggu Hai ngebleng ora turu sewangi berarti kan ngebleng ditambahnya ratusan ini Hai berarti kalau ibaratnya ngebleng atau pati geni itu boleh bersama-sama enggak misalnya kayak suami istri gitu aku jenisnya tamas ya enggak boleh tak sendiri-sendiri meskipun suami istri meskipun suami istri apalagi saudara karena kan ada-ada itu orang yang mau menjalani tetapi buatan takut pedih wajib hati minta dibarengi jauh ditemani gitu aku minta ditemani sesuai tolong contohnya ngebleng lakonin yang tretes ngebleng gini pedih terus boleh bareng ngayu-ayu Hai raha yuromo setelah dari pendopo agung sambung roso warung saya tambah rame padahal saat di pendopo tidak ada ngebleng aneh-aneh yee sepulah nih sehentok sebutuh hentok uwah sehentok ngelisih nambung pohon besok aja di eksposin ngeluk-ngeluk ya matahal sedaya saking kertanin bosti seneskulah Hai lajeng duki pakahana emeng Hai niru tanggut ramu apakah sandat dan sejenisnya perantaranya sesami titah engkang boteng katon atau kekuatan diri yang cukup besar jika pakai perantara resiko pesuruh dan pelaku seperti apa nge ya kalau pakai perantara pesuruh ya harus ada ongkosnya ibarat kamu kirim paket pakai suatu produk itu kan entah pakai PT pos atau PT yang lain kan harus bayar ada ongkirnya cuman bedanya kalau itu kan ongkirnya duit kalau barang nggak ketok itu besok ongkirnya ya kamu ikut kesana besoknya Hai menjadi estafetnya mereka kalau pensiun ngeten kue sesuatu sebagiannya pernah pernah mau ikut itu rekrutmennya PT antar gaib mbak Rina Erwati batang lagi lajeng dades lajeng kade sumber pesugihan otawi makhluk pesugihan ipun engkang nyipto sami gusti nopo pripun remo sama nopo wanten kekuasaan dualisme enggak ada sehingga tengriku kok sakit direk gusti lansana si gusti ndak satu dari gusti cuman enggak gusti punya pilihan dalam hidupmu kalau semua melu sopa sakratmu dari kulon dari gusti nopo kulon dari setan dan mereka juga sebagai pensi imbang alam lo jatuh salah no Hai setan itu penyeimbang alam jadi butuh anggota-anggota juga untuk melengkapi Hai kutub-kutub alam negara itu juga maku Hai mana toh ikhlasnya pemenangkono ngerti ini berarti kan gusti atau Tuhan itu tidak tidak harus menyuruh orang menyembah gusti yang berarti kan Tuhan itu membebaskan manusia kalau nyembah aku sakratmu nyembah selain aku sakratmu ketika akan ditembah kata hai 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 ngorong gak? enak 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 Pak Ijo A.C.T. kita lihat kita harus kenapa? kita bersinergi dengan supi A dan Amarah ini aku kan elek dan bertentangan sedaya kali aku dirakat kalau aku masih mati enak nesu batal kok enak kelihatannya perlu dipahami konsep Hardo Angkoro dan Hardo Linue itu bukan dimusuhi atau dihilangkan tidak tapi disinergikan untuk menjadi piranti hidup sekarang gini marah itu itu salah opondak yang salah itu marah tidak pada tempatnya tapi kalau kita marah pada tempatnya ya bener-bener saja artinya mendisiplinkan anak itu kan ya perlu terus bekerja itu kan juga perlu dari Nafsul Linue atau sumingak yang aku mau kan butuh ranung ini terus biaya yang sinergikan kan dibunuh bukan dimusuhi tidak bisa tidak bisa kok yang membuat kamu seneng itu itu kok rajang dugi toib ibnu kozain mohon maaf Romo kalau ingin mendapatkan kaos sama buku ESR itu caranya gimana apa bisa didapat secara online apa tidak ya ya hubungi Mas Admin aja itu nanti oke menawi kaos ini aku gak pak mau ternyata mau ternyata mau ternyata sembarang angsal mau ternyata tubas iya nanti koordinasi dengan Mas Admin aja hubungi iya boten jadi itu kita panggung-panggung boten ini buku nanti buku ketika ngelampai poso rumiin poso muteh poso muteh tujuh hari kalih ngerapal sastra jendro menawi ngkang sing singin singin langsung angsal buku terus ngantas seperikit dereng purun ngelampai poso gak kesan ditanggung piyambak ngelampai pun sambun sambun kirang langkung maka terningkang dates pepanggian inggal lumangke bila huwantan lepat nyon pangapunten mugi-mugi saget pigunalan migunani tum raping kulopanjen di daryan tempran pribadi keluarga beberapa pengguna ngantus ingin ternyata yang di pengguna seorang yang di ngelampai yang kita di Gusti yang kan cuma anda jiwanko kita setoyawaratin satu mati rahayu rahayu rahayu